oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dan bertemu lagi bersama gue di channel yang sama HarryTV kali ini malam ini gue mau coba mengeksplor kehidupan malam di kota Tangerang Raya malam ini gue mau ke daerah Kadu tepatnya di dekat Bitung oke guys sebelum melanjutkan perjalanan malam hari ini alangkah baiknya kita subscribe dulu channel saya boleh mampir dulu boleh tengok-tengok dulu channel saya HarryTV underscore dan jangan lupa untuk subscribe channel saya dan mengklik tombol loncengnya jangan lupa dinyalakan ya guys like subscribe dan komen agar saya bisa semangat lagi untuk menghibur kalian semua ya walaupun sedikit-sedikit malama insya Allah pasti bakalan menjadi bukit oke guys malam ini cukup sunyi guys cukup dingin cuaca enak nih kayaknya kalau sambil di peluk kayak ibu-ibu itu tuh yang depan what what the fuck uh bawa anak lagi pasti adem tuh enak istri saya lagi di rumah guys dia lagi kecapean jadi suruh istirahat dulu oke guys malam ini cuacanya cukup mendukung ya cukup adem enak sepoi-sepoi anginnya guys hujan enggak gerah enggak luaknya mah adem lah enak nih ini di daerah Tanggerang guys apalagi daerah kayak agak Bogor Bandung kayak gitu ya oh iya ini guys unit peponis 203 rider salah satu kesatria yang berada di kota Tanggerang guys lihatin jalan cukup lancar ramai tidak begitu macet tapi enggak tahu nih nanti ini daerah Bitung biasanya macet guys karena daerah Bitung itu tempat masuk keluar tol dari dari arah Jakarta Merak dia kalau mau ke Merak atau mau ke pelabuhan lewat tol sini guys lewat tol Bitung jadi pasti jam-jam pagi-pagi nih misal pagi-pagi itu jamnya jam 6 sampai jam 8 itu pasti 100% macet dan kalau malam kayak gini nih jam-jam 5 sore udah mulai macet guys itu kadang sampai jam 9 jam 8 ini mudah-mudahan gak macet guys mudah-mudahan sudah mulai sepi imbauan untuk teman-teman yang dari daerah Cikupa dan sekitarnya kalau mau kerja melewati tol Bitung angka baiknya kita sebelum jam 6 udah mulai berangkat guys supaya tidak terjebak macet karena itu jalan satu-satunya menuju kawasan catake apabila udah lewat jam 6 waduh bahaya nantinya dibak macet dan bisa-bisa siang kerjanya ini ini sudah masuk ke daerah kodei guys daerah bitung kodei ini tempat pemakaman oasis tempat pemakaman orang-orang menonis guys disini ini ini daerah jalan telosonik guys gang telosonik kesono itu disono banyak-banyak kawasan banyak pabrik pabrik besar seperti contohnya mayora 1 dan tetanggaan sama mayora 2 guys kalau mayora 2 tadi masuknya lewat jalan itu kawasan jatake yang tadi itu sebelumnya ada ada gang masuk itu ke mayora 2 tempat bekerja saya tempat mencari nafkah saya sumber resmi saya guys di PT mayora indah alhamdulillah ini saya bisa bersyukuri diberikan padahal menghuni yang segini ini banyak-banyak mobil gede yang melintas ini biasanya dari dari pabrik-pabrik muat-muat bahan-bahan pokok ini masuknya ke itu guys ke tol Jakarta Merak nanti kita lewati Indomart aja udah pada tutup sekarang sampai jam 7 doang bawaan dari pemerintah semua toko semua penjual tiba-tiba sampai jam 19.00 guys karena di wilayah Tangerang dan sekitarnya sudah diperlakukan lagi yang namanya PSBB guys ini biasanya rame disini nih kalau lihatin sekarang udah sepi tempat nongkrong nih guys enak ini guys bentar lagi ini mau masuk tol Jakarta Merak tapi kita jangan guys kita akan motor ini ada di klas ini masuk masuk tol Jakarta Merak itu kekiri itu tol Jakarta Merak guys kalau mau ke pelabuhan Merak yang orang seberang bisa lewat sono buat alternatif jalan ke pelabuhan Merak guys alhamdulillah jam-jam segini udah mulai lancar biasanya jam segini macet parah guys disini guys karena ini jalan satu-satunya guys dan jalan keluar masuk tol jadi udah pasti gitu yang macet pasti itu mau jalan yang kecil kan gak terlalu gede banyak-banyak mobil yang angkring di pinggir-pinggir jalan ini disini juga nih agen-agen bus banyak nih guys ada Prima Jasa ada Merdeka ada Budiman ada semuanya guys disini nih ini salah satu universitas di Tangerang instan pembangunan oke guys kita belok nih ke daerah kadu ini udah masuk ke daerah kadu guys kali ini gue mau ke rumah adik saya guys mau ngambil surprise kado kiriman dari sang ibu tercinta katanya tadi ibu ngirimin buat saya dan istri paketan paketan apa gak tau katanya tadi suruh diambil katanya suruh ibu tadi kan adik saya pulang kampung guys dia baru nyampe tadi sore itu turunnya tadi disitu guys di agen budiman oke guys jangan lupa ya guys untuk subscribe channel saya channel heritv underscore subscribe like komen dan nyalakan loncengnya ya guys agar dapat menggukti dan tahu notifikasi dari channel saya selanjutnya guys bantu dukungannya support terus channel saya mudah-mudahan channel heritv underscore bisa menjadi channel nomor satu di Indonesia guys amin doain ya guys mudah-mudahan saya cepat-cepat di monet walaupun masih jauh subscriber saya baru 324 guys ayo guys tolong bantu bantu support guys channel saya heritv underscore supaya saya bisa lebih semangat lagi guys bikin konten konten selanjutnya oke guys bentar lagi nih guys udah mau nyampe ini udah dimasuk ke daerah kawasan kagu guys tempatnya cukup adem ini disini banyak-banyak kontrakan nih guys cepat tau yang berada di daerah tanggerang dan sekitarnya yang mau mencari kontrakan atau sehat rumah di daerah kadu banyak guys oke guys cukup sampai sini dulu ya perjalanan perjalanan pada malam hari ini mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan keselamatan dalam setiap langkah-langkah kita dan selalu diberi kemudahan dan setiap jalan-jalan yang benar dan jangan lupa subscribe tombol saya oke guys nyalakan loncengnya subscribe like komen dan share pada teman-teman pada saudara-saudara pada nenek-nenek kalian semuanya yang ada di Indonesia share ya guys dan jangan lupa tombol subscribe guys ditekan oke guys oke sampai sini dulu ya perkemuan kita pada malam hari ini see you next time guys